Intro Ya Allah, aku tak layak untuk masuk dalam surga Aku tidak kuat untuk masuk neraka Kau mau kumasukkan ke surga Aku tak layak masuk surga Karena dosa aku begitu banyak Kalau gitu kau kumasukkan ke neraka Aku tidak kuat masuk neraka Jadi kau mau kemana Disuruh masuk surga katanya gak layak Mau dimasukkan ke neraka katanya gak kuat Ini namanya orang malu-malu kucing Merasa amalnya tidak layak Begitu cara dia merayu Allah Lulubimith luadadir rimani Dosaku sebanyak buih di lautan Sebanyak pasir di pantai Tapi aku yakin ya Allah Engkau maha pengampun segala dosa Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampunkan Allah SWT Tadi saya terkejut juga Pas melihat ke atas Saya tengok, eh ada manusia di atas Hai anak muda Masya Allah Anak muda Yang datang ke masjid Dan hilang dia langsung Itu adalah anak muda Calon penghuni surga Sabun anak muda Nasha'afi ibadatillah Yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Anak muda yang bermanfaat Bermanfaat buat masjid Makanya buat remaja Masjid Anak muda yang buat konten Konten yang bermanfaat Apalagi kita tinggal Di tepi laut yang cantik Nama pantainya pantai Pantai Losari Ustaz kok tahu Tadi sore saya kan udah foto disana Udah saya upload ke Instagram Yang followernya 8 juta itu Maksudnya yang belum follow-follow Anak-anak muda Yang ada di Sulawesi Selatan Kalian buat konten enak sekali Pergi kalian ke tepi Pantai Losari Lalu kalian pun Hidupkan kameranya Habis itu Langsung kalian ngomong Zulubi mislu A'dadin rimali Dosa ku sebanyak Buih di lautan Pantai Losari Tapi aku yakin Ya Allah Ampunanmu Begitu banyak Untuk kami Begitu selesai Baca syair Tengok lagi TikToknya udah berapa yang kalian Rupanya gak ada yang nonton Kenapa Paket habis Jangan buat konten Yang menabarkan dosa Dan maksiat Kenapa Kalau nanti yang punya konten Ninggal Akonnya belum sempat ditutup Dosanya mengalir Namanya Dosa Jariah Ustaz Somat Kan banyak juga kontennya Ceramah semua isinya Tau siap Tau siap Ustaz Somat Semua terekam Didokumentasikan dengan baik Ini saya dibawa Ustaz Asmi 3 hari Besok 3 kali ceramah Pagi, siang, malam Hari Ahad Hari Sabtu 3 kali Hari Ahad 3 kali Jadwal saya di Sulawesi Selatan ini Seperti jadwal makan obat Pagi, siang, malam Pagi, siang, malam Saya tahu siap Hari Jumat Hari Sabtu Hari Ahad Hari Senin, Subuh Habis itu pulang Selasa Rabu Kamis Di rumah Habis itu Pergi lagi Daerah Riau Habis itu pekan depan Pergi lagi Ke Maluku Habis dari Maluku Pergi lagi Ke Papua Habis itu Pergi lagi Tidak ingat Sekinggir banyaknya Sampai kapan ini Pak Ustaz Ustaz istirahatnya kapan Kita nanti istirahat Bersama dengan Nabi Muhammad Begitu juga nanti Bapak Babin Kam timmas Kalau ditanya sama istrinya Abang Ini terus Kapan abang istirahat Nanti istirahat Bersama bidadariku Di surga Karena kita istirahat Itu nanti Hidup ini Tidak akan pernah Ada istirahat Ini banyak Betul PR Sekolah Nanti kayaknya Kalau jadi mahasiswa Nggak terlalu banyak Beban Makalahnya Banyak sekali Ini nampaknya Kalau selesai S1 Nggak ada lagi beban S2 Nulis Tesis Tebal sekali Nampaknya Kalau selesai S2 S3 nanti Insya Allah Mudah Desertasinya Paling minim 150 halaman Ini nampaknya Kalau selesai ini Selesai Untuk profesor Bebannya makin banyak Ini nampaknya Kalau udah selesai kuliah Selesai Beban menghadapi Calon mertua lagi Ini nampaknya Kalau udah nikah Selesai Istri pula Hamil Punya anak Kita tidak akan Pernah selesai Sampai akhirnya Kita mati Dalam keadaan Husnud Khatiman Saya kalau bimbing umrah Begitu Saya di bis Dari mulai waktu haji Dari Mesir Sampai sekarang Saya berangkat Biasanya bulan November Dan bulan Februari Bulan Oktober kemarin sudah Bulan Februari nanti Insya Allah Kita akan ketemu Di Makkah Di Madinah Dalam program Februari Umrah bersama Ustadz Somad Amin Ongkos tanggung masing-masing Bersama Ustadz Hasbi Dan juga bersama Ustadz Abdullah Yusuf Jadi senior-senior saya ini Punya trafel umrah Mereka bawa jamaah Ustadz Hasbi Dengan Ustadz Abdullah Yusuf Kita berangkat bersama Begitu sampai di Bir Ali Langsunglah pemimbing Jamaahnya Baru sekali talbiah Udah Datang Ustadz Somad Diambilnya mikrofon Labaik Allahumma Labaik 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 Bangun semua jamaah Ini Ustadz Somad Ini apa ini Membangunkan orang tidur Tujuannya Supaya Bermanfaat Hidup kita ini Bermanfaat Mudah-mudahan Satu jam kita bersama ini Mendatangkan manfaat Insya Allah Amin Kalau Tuhan Pergi ke Mekah Alah lupa pula Pantun Kalau Tuhan Pergi ke Mekah Jangan lupa Bawa tas Jinjing Sudah lama Abdul Somad ceramah Baru malam ini Dihadiri kucing Itu kucing merah Di luar Insya Allah Itu artinya Bapak-bapak Ibu-ibu Membawa anak-anaknya Anak yang dibawa Dengar ceramah Insya Allah Nanti saat dia punya anak Dia pun akan membawa anaknya Ke masjid Dengar ceramah Anak yang dibawa karaoke Insya Allah Nanti kalau dia punya anak Dia akan bawa juga Anak yang dibawa Konser dangdun Insya Allah Mudah-mudahan Tindak tanduk kita Di masa lalu Yang silap Yang salah Diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Amin Tawassalna Bi Bismillah Wa Bilhadi Rasulillah Wa Kulli Mujahidin Lillah Bi Ahlil Badri Ya Allah Kenapa Ustaz Samad itu Kalau buat pengajian Di tengahnya Mesti ada Tembok Berlin Ada tembok Israel Dan Palestina Sebelah sini Laki-laki Sebelah sini Perempuan Karena majlis kita Adalah majlis il Majlis kita Majlis zikir Bukan majlis Lahos Bukan majlis dosa Gak boleh campur Aduk laki-laki Dan perempuan Itulah mengapa ada Ini meja tenis Ping pong Dipasang Untuk Menjadi pemisah Supaya apa? Supaya antara Yang laki-laki Tidak melihat perempuan Yang perempuan Tidak melihat laki-laki Tapi saya Bisa melihat Itu maka Saya berdiri disini Kenapa Ustaz berdiri Dari-dari disini Karena kalau saya Berdiri di depan Berarti saya Tidak ada Adab Tidak hormat Membelakangi Kakak-kakak Kelas Ustaz-ustaz saya Kalau saya Berdiri disini Inilah tempat Yang paling adil Karena di tengah Kalau saya Terlalu kesini Kata ibu-ibu Ustaz tidak adil Kami kan perempuan Punya hak Untuk melihat Ustaz Kalau saya Berdiri disini Yang laki-laki Berkata Ustaz sama di tempat Perempuan terus Ini Ustaz gatal Eh Ustaz jangan Su-uzon Saya tidak Su-uzon Tapi Kutahu yang kau Mau Saudara-saudara yang dimilihkan Allah subhanahu wa ta'ala Kita mesti menjaga Perasaan Kita mesti jaga Hati orang Kita mesti jaga Pandangan orang Kita jaga Pandangan kita Maka insyaallah Allah menjaga kita Prinsipnya Apa yang sudah Saya berikan Hari ini Manfaat Untuk istri Untuk anak Untuk ibu Untuk ayah Pulang dari pengajian ini Belikan makanan Paling enak Bawa ke rumah Kasihkan kepada Ibumu Ibu Selama ini aku hanya Menghabiskan duitmu Hari ini aku ingin Mendatangkan manfaat Untukmu Inilah makanan Paling enak Untukmu Bu Tak perlu kau kunyah Langsung telan Bahagiakan hatinya Ayah Nanti malam aku Akan datang ke rumahmu Selama ini aku hanya Menghabiskan duitmu Saat aku sekolah Minta duit Saat aku kuliah Minta duit Saat mau nikah Minta duit Malam ini aku akan Datang ayah Kau mau ngapain Minta duit Aku mau datang Membahagiakanmu Ayah Aku datang Membahagiakanmu Ibu Aku mau Membawa kalian Berangkat umroh Bersama Ustaz Abu Somad Bulan Februari Berangkat dengan Ustaz Hasbi Dan Ustaz Abdullah Yusuf Dan tolong Bayarkan aku ya Kau dari dulu Menyusahkan Sajat Tapi Bapak Ibu Melihat anak-anak kita Sehat Tidak narkoba Tidak main judi Pergi ke masjid Ini anak-anak muda ini Orang tuanya Pasti senang sekali Pasti tanya Kau dimana anak Kenapa gak Ke rumah malam ini Ada pengajian Siapa Ustaz Abdul Somad Allah Sampaikan salam Ke Ustaz Somad ya Masya Allah Tabarakallah Maka banyak sekali Kalau saya ketemu Anak-anak muda Ustaz Salam dari ayah saya Salam dari ibu saya Katanya ini orang yang banyak Menghabiskan 4 giga saya Mudah-mudahan Kalau kita masih punya orang tua Panjang umur Kalau orangnya tuanya Sudah meninggal dunia Jangan lupa Kirimkan dia bacaan Al-Fatihah Untuk ayah ibu kita Yang sudah mendahuluan kita Suhada-suhada Palestina Untuk mereka semua Guru-guru kita Bil khusus Guru ta Pendiri as'adiah Yang hari ini haul Yang ke-73 Al-Fatihah A'udzubillahimminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahimim Maliki wa bin-dil Iyakan abudu wa iyakan astahin Idina suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta alayhim Walil ma'adubi alayhim Waladhalin Amin Menabar Manfaat Sudah Sekarang Menuai berkah 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 inilah yang mau kita dapatkan Walau anna alal qura amanu Kalau penduduk makasar beriman Wataqaw Bertakwa Lafata'na alayhim Kami bukakan untuk menaikah Barakah 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 Makanya kita selalu mengucapkan salam Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Selamat rumahmu Selamat hartamu Selamat suamimu Selamat anakmu Selamat rezekimu Selamat duniamu Selamat akhirat Amin Wa rahmatullah Allah mencurahkan rahmatnya untukmu Wa barakatuh Berkah anakmu Anak soleh Berkah rezekimu Bisa infak dan sodakoh Berkah ilmumu Bermanfaat untuk orang banyak Berkah motormu Dibawa pengajian Berkah mobilmu Ngajak kawan-kawan Berkah umurmu Dipakai untuk amal soleh Kalau kita sudah bermanfaat InsyaAllah didoakan orang banyak Maka hidup kita pun menjadi berkah Nau la ya sali wa sali wa sali La iman abada Ala habibi Bika khairil khalki kudlihimi Muhammadun Sayyidul kaumayni Wa saqalayni Wal fari Qaini bin urbi wa bin Ustaz Samad ceramah di Babur Rozak berapa kali? Satu kali Tapi ceramah yang satu kali ini Disebar oleh anak muda kita kameramen Direkamnya Mendatangkan manfaat Dia tidak sekolah agama Bukan fakultas usurudin Bukan fakultas syariah Fakultas apa? Sain dan teknologi Ini kadang orang kalau sekolah agama Kok sekolah apa? Jurusan tafsir masuk surga Jurusan fikir masuk surga Jurusan akhlak masuk surga Jurusan sain teknologi masuk neraka Tengok dulu Sain teknologi Mengrekam, syuting, editing Uploading Di-share-nya Menjadi amal jariah Maka berkah hidupnya Mungkin umurnya 25 tahun Tapi berkah Itulah yang disebut dengan Menebar Manfaat Manfaat Menuai Berkah Saya sudah ngomong selama 60 menit Saya mulai jam 9 Sekarang jam 10 Kira-kira kalau saya ngomong sejam lagi Bapak tahan Ibu masih sanggup? Saya gak sanggup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Ustaz Somad Ustaz Somad di mana-mana Tausiah ceramahnya 60 menit Sesuai dengan tulisan di botol 600 ml Apalagi kalau botolnya kecil Kalau Tuhan pergi ke Madinah Banyak berzikir Bersihkan batin Sudah lama Ustaz Somad ceramah Di Masjid Babur Razak Dapat cincin Cincin bukan sembarang cincin Enggak ada sambungannya Itu aja Cincinnya mau dikirim Untuk Palestina Saya serahkan pengurus Atau saya bawa Kalau saya bawa Berarti nanti di Riau Ada tablik akbar Hari Jumat Malam Sabtu Tanggal 10 Tablik akbar Seriau di Masjid An-Nur Semua cincin Cincin Ibu Masukkan semua Untuk dikirim ke Palestina Melalui Basnas Badan Amel Zakat Nasional Bukan untuk saya bawa Nanti saya Serahkan ke pengurus Kalau pengurus Mau menyalurkan Pengurus Kalau pengurus takut Menyalurkan Saya bawa Bagi saya Tak ada manfaat Ke diri saya Sama sekali Hanya untuk manfaat Supaya kita menolong Kita Mengirim ke Palestina itu Untuk beli selimun Beli susu bayi Untuk sumur bor Karena kita tidak bisa Membeli senjata Takut dituduh Amerika Sebagai teroris Tapi kita tidak bisa Diam Melihat penderitaan Saudara kita Dan ini ada Donatur Dari Palestina Dari Ibu Hajah Faridah Untuk Palestina Begitulah Pemberian mereka Ada pula tulisannya Di sini Kapan ke Papua Pak Ustaz Nantikan Di channel Berikut ini Nanti insya Allah Saya datang Dari Nabire Papua Mudah-mudahan Diberikan Allah Kebaikan dunia Akhiran Insya Allah Semua yang hadir ini Mudah-mudahan Keluarganya Sakinah Mawadda Warahmat Anak-anaknya Salih dan Salihah Kita diberikan Iman dan Islam Sampai mati Dalam keadaan Husnul Fatiha Al-Fatiha Sub indo by broth3rmax